Allah mengingatkan kepada kita apa yang Allah ingatkan? bahwa kelak manusia akan ditanya tentang semua amal perbuatannya apapun yang kita lakukan di dunia ini kelak akan ditanya oleh Allah kita akan melewati fase yang disebut dengan yaumul hisab hari penghisaban kita akan dihisapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan berbahagialah orang-orang yang hisabai yasiro jadi nanti ada manusia yang ketika di akhirat dia akan dihisapkan dengan hisaban yang ringan kan nanti ada tiga tipe manusia ya ini teman-teman bakal masuk ke yang mana nih ada tiga tipe manusia yang pertama ada manusia yang ketika di akhirat itu gak dihisap sama sekali itu dihisap-hisap bacaan langsung masuk ke surga gak dihisap gak dihisap siapa mereka ada 70 ribu dari umat rasulullah ya ada 70 ribu dari umat rasulullah yang mereka akan langsung masuk ke surga di goiri hisabin walang alabin tanpa dihisap tanpa diandap gitu tanpa dihisap langsung ya yang kedua ada umat rasulullah yang hisaban yasiro dihisap dengan yang ringan bagaimana hisaban yasiro itu dihisap bacaan yasiro itu malaikat memberikan buku catatan kepada kita kemudian ternyata di buku catatan itu ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan kemudian malah kemudian Allah bertanya kepada kita apakah betul hari hari apa hari anu tanggal sekian jam sekian anda melakukan kebohongan kita mengatakan benar ya Allah apakah benar nah jadi Allah tanya tentang kesalahan-kesalahan kita kemudian kita mengakui kesalahan itu ya manusia mengakui kesalahan itu ya benar ya Allah pada saat itu saya melakukan kesalahan saya melakukan perbuatan dosa jadi hanya pengakuan saja setelah pengakuan kemudian Allah maafkan kesalahan-kesalahan kita kemudian dimasukkanlah dia ke dalam surga ini yang disebut dengan hisabai yasiro jadi hisaban yasiro hisaban yang ringan itu diperlihatkan kesalahan-kesalahan kita kemudian kita mengakui kesalahan itu kemudian Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kita itu yang disebut dengan hisabai yasiro yang ketiga ada orang-orang yang apa namanya dicek secara detail ya secara detail gitu kan dari satu apa dari setiap menitnya setiap detiknya itu dicek satu-satu nah kata Nabi itulah orang-orang yang akan mendapatkan kecelakaan nah itu ya itu tiga manusia tiga tipe manusia nanti ketika hari penghisaban jadi ada yang langsung set gitu kan tanpa dihisap ada yang kedua diperlihatkan dulu kesalahan-kesalahannya diperlihatkan dulu perbuatan-perbuatan dosanya kemudian dia mengakui perbuatan dosa itu kemudian Allah memaafkan masuk surga nah yang ketiga mantu dicek hiji-ji cek hiji-ji nah kata Nabi nah yang ketiga itulah yang akan mendapatkan kecelakaan nah mudah-mudahan ya kita masuk ke blok yang mana ya yakin yang pertama tujuh puluh ribu coba ya umat rasulat ada berapa kau muslimin ada berapa jumlahnya ya asup uang tujuh ribu gitu ya tapi mudah-mudahan saya bisa mewakili teman-teman sekalian ya ya gitu itu delapan poin ya delapan poin gambaran tentang surat at-taqwir ya jadi surat at-taqwir Allah ingin menguatkan Nabi-Nya ini kan fase-fase awal ya fase-fase awal bagaimana dakwah Nabi s.a.w. sehingga di surat at-taqwir ini Allah apa Nabi mengajak masyarakat supaya menghilangkan keyakinan-keyakinan yang lama menghancurkan pola pikir-pola pikir atau kepercayaan-kepercayaan pada zaman dulu yang bertentangan dengan wahyu dari Allah s.w.t seperti misalkan tentang pembunuhan terhadap anak-anak perempuan itu kesalahan